Sudah ada lebih dari 12 presiden Amerika sejak perkebunan Apple Pryor's Orchard dibuka pada awal 1900-an. Tapi kini, menurut Johnny Hover, politisi tidak membantu pengusaha kecil sepertinya ketika cuaca sulit dan panen gagal. Johnny bergantung pada bisnis lokal yang membeli produk apelnya. Jadi ia mengangkutnya dengan truk dan berkendara setengah jam ke Frederick. Mac Hutchins Apple Products sudah berusia hampir 80 tahun. Sudah ada lima generasi keluarga Mac Hutchins yang bekerja di komunitas ini. Dan kebijakan pemerintah penting bagi bisnis mereka. Tapi setidaknya, pada hari ini ada 45 metrik ton buah apel lokal yang diproduksi menjadi sari buah. Sekitar setengah jam dari sini, ada kota terbesar di Maryland, Baltimore. Ini tempat perusahaan Marlin Steel Wire memproduksi keranjang logam. Marlin membuat semua di sini di Amerika. Jadi kita butuh polisi yang bagus supaya kita bisa berkembang. Kalau kita berkembang, kita akan mengumpulkan lebih banyak orang. Diru mempekerjakan 24 pekerja lokal di pabriknya. Mereka rata-rata mendapat gaji 77 ribu dolar per tahun dengan tunjangan pendidikan dan kesehatan. Para pengusaha kecil menengah ini berharap mereka yang terpilih dalam pemilu bisa merundingkan kesepakatan perdagangan yang lebih menguntungkan agar pabrik di Amerika bisa menjual ke pasar yang lebih luas lagi. Meski banyak di antara pemilik usaha ini merasa skeptis bahwa pejabat terpilih bisa membawa perubahan nyata, tapi setidaknya mereka memiliki kesempatan yang sama dengan warga Amerika lainnya, yakni bisa memberikan suara pada pemilu kali ini. Dari Washington, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.